Intro Hai guys, senang kita dapat berjumpa lagi dalam acara Yacht for Christ Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Ruang Dalam Diri Yang didasarkan pada Filipi pasal 3 ayat 7 Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Dan hari ini kami mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan Biar roh hikmat menuntun kami Supaya kami memahami firman Tuhan dengan baik Dan juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami Tolonglah kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Guys, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 7 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi karena Kristus Saya Pendeta Halam Ritman Nurung dari GKI Salatiga Guys, biasanya ada begitu banyak foto, video, atau dokumen-dokumen yang tersimpan dalam smartphone kita Makin banyak data yang kita miliki Maka otomatis makin kecil pula ruang yang tersisa dalam memori smartphone kita Kebanyakan orang mungkin pernah mengalami situasi yang mengharuskan dirinya Untuk menghapus sebagian data-data yang ada Supaya bisa menyimpan data yang baru masuk Nah, tidak jarang dari kita Masa sulit sekali untuk bisa memilih Data mana yang layak untuk dihapus Namun, agar data yang baru itu tetap bisa masuk dan tersimpan Pilihan harus tetap diambil Guys, saat menjadi pengikut Kristus Paulus memutuskan untuk menyediakan ruang terbesar dalam dirinya bagi Kristus Sebelumnya, Paulus yang dikenal dengan Saulus Begitu bangga dengan semua pencapaiannya yang menaati hukum-hukum agama Ia bahkan memiliki sikap pongah yang menganggap dirinya lebih daripada yang lain Dan juga tidak segan-segan menghabisi mereka yang dianggap telah melanggar ketentuan agama yang diakininya Di balik semua kesalahannya yang ditampilkan oleh Saulus Saulus menaruh dirinya sendiri dalam ruang yang paling besar dan merasa patut untuk dihormati Namun, semua menjadi berbeda ketika Paulus bertemu dengan Kristus Kristuslah yang akhirnya menuhi ruang kehidupannya Paulus tidak lagi berdiri dalam kebenarannya sendiri Tetapi dalam Kristus yang membenarkan dan memampukannya untuk menjalani hidup dalam anugerah Yot, apakah yang mengisi ruang-ruang dalam diri kita saat ini? Adakah kekhawatiran, keegoisan, atau bahkan kebencian yang menguasai hati dan pikiran kita? Sama seperti Kristus hendak bertata di dalam ruang kehidupan Paulus Demikian juga ia rindu bertata dalam hati kita Bersediahkah kita untuk menyambutnya? Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan bersama berdoa Mari kita berdoa Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga Kami bersyukur untuk firman Tuhan Yang mengingatkan kami untuk dapat mengisi ruang hati kami Dipenuhi oleh Tuhan Biarlah kami juga boleh memiliki fokus hidup kepada Tuhan Yesus Kristus Yang ada di dalam diri kami Tolonglah kami ya Tuhan Ampunilah kami jikalau seringkali kami mengisi hati kami dengan hal-hal yang tidak baik Namun hari ini kami berkomitmen untuk dapat mengisi Kristus Dan selalu ada Kristus di dalam hati kami Saat ini juga kami mau berdoa bagi para pemuda Yang memiliki trauma-trauma di dalam hidupnya Ketika mereka harus menjalani hidup yang tidak selalu berjalan dengan baik Namun kami percaya dengan kasih dan kuasa Tuhan Yang akan menopang mereka Mereka akan dipulihkan dari setiap trauma-trauma yang ada Dan terus juga berusaha untuk mengisi hidup mereka di dalam Kristus Tolonglah kami semua yang lemah ini Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Demikian rendungan kita pada hari ini Guys, sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain Jangan lupa like, komen, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain Tuhan Yesus memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!